Sampai jumpa di video selanjutnya. Teratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Teratapan pasal yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Renungan hari ini berjudul Berharap Kepada Allah ditulis oleh Kimya Lauder. Menjelang masa libur hari raya, biasanya pengiriman paket sering mengalami penundaan karena pemesanan lewat daring tiba-tiba melonjak. Saya ingat suatu masa ketika keluarga saya memilih pergi ke toko untuk berbelanja karena tahu kami tidak dapat mengandalkan pengiriman lewat pos. Meski demikian ketika ibu saya berlangganan sebuah akun yang dilengkapi, layanan pengiriman yang lebih cepat, ekspektasi itu berubah. Sekarang dengan jaminan pengiriman dua hari, kami terbiasa menerima barang-barang dengan cepat dan merasa frustasi jika terjadi keterlambatan. Kita hidup di dunia yang terbiasa, mendapat kepuasan instan, sehingga sulit bagi kita untuk menunggu. Namun dalam dunia rohani, kesabaran adalah sikap yang patut dipuji. Ketika kitab ratapan ditulis, bangsa Israel sedang berduka karena kehancuran Yerusalem oleh tentara Babel. Dan mereka sendiri menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, di tengah kekacauan itu penulis menegaskan bahwa karena ia yakin alakan memenuhi kebutuhannya, ia akan menantikannya. Ratapan pasal yang ketiga, yang kedua pun. Allah tahu kita cenderung merasa cemas ketika jawaban dua-dua kita tidak kunjung datang. Kitab suci mendorong dengan mengingatkan kita untuk terus menantikan Allah. Kita tidak perlu menjadi letih atau khawatir karena tak habis-habisnya rahmatnya. Sebaliknya dengan pertolongan Allah, kita tetap dapat berdiam diri dan menantikan dia. Masmur 37 ayat yang ketujuh. Kiranya kita menantikan Allah dengan mempercayai kasih setianya, bahkan ketika kita bergumul dengan kerinduan dan doa-doa yang belum terjawab. Sahabat Odibi, bagaimana selama ini Anda menantikan Allah? Lalu bagaimana Anda dapat mempercayai waktu Allah? Bapak Surgawi terkadang sulit rasanya menantikan engkau. Berilaku kekuatan untuk terus berharap kepadamu. Terima kasih telah menonton!